Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Tribuners Jumpa lagi dengan saya Sofian Melaporkan langsung dari Kabupaten Tebo Tepatnya di kompleks perkantoran pemerintahan Kabupaten Tebo Pada Senin 14 Februari 2022 Saya melaporkan bahwa Ada kabel yang terlihat Terpantau oleh Tribun Jambi Semeraut Terjuntai Tribuners Nah ini berbahaya jika terus dibiarkan Tribuners Dapat kita lihat ini Ini melintang jalan Tribuners Nah jadi memang kalau tidak kelihatan Itu bisa berbahaya Nah kita lihat sendiri Kabelnya di kompleks perkantoran Tebo Nah dapat saya jelaskan sedikit Kabel posisi kabel ini Itu melintang di dekat Kantor Kominpo Tribuner Nah disana sebelah kanan itu Itu Kominpo Nah tepatnya di depan dinas sosial Ini dinas sosial Tribuner Kepada pihak terkait Mohon segera untuk ditindaklanjuti Ataupun diperbaiki Jika tidak diperbaiki Khawatir akan menyebabkan Hal-hal yang tidak diinginkan Tribuner Nah ini sangat rentas sekali Tribuner Bisa dijangkau Nah ini Ini kalau sebelah sini Kalau kita pakai motor Itu kena Kepala kita Tribuner Kena sangat rendah Nah tetapi belum jelas Tribuner Apakah Ini kabel listrik Ataukah Kabel Telkom Tadi sudah Sudah coba kita cari tahu Namun Tidak Namun yang bersangkutan Tidak mengetahui Tribuner Nah ini kabel Lapa Nah tapi ini Berbahaya Tribuner Kita lihat Nah ini sumbarnya Kita lihat Nah ini Nah ini Nah ini Yang kecil Untuk Penyebabnya Kenapa kabel Seperti ini Sampai saat ini Terima kasih